Abis kulineran kita jalan-jalan. Teizar, bagi Anda yang ingin merasakan sensasi melepas liarkan anak penyu, bisa mengunjungi kawasan wisata Tanjung Lesung di Pandeglang, Bantan. Ya, sampai dari Jogop Mesa, tidak hanya bermain di sana ya, pengelola wisata juga akan memberikan edukasi tentang penyu jenis sisik dan juga penyu hijau. Objek wisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan. Di lokasi ini, pengunjung bisa mendapatkan edukasi tentang pelestarian penyu di sebuah penangkaran bernama Sahabat Penyu. Ada dua jenis penyu yang ditangkarkan di tempat ini, yaitu penyu sisik dan penyu hijau. Umumnya, penyu bertelur di pinggir pantai dan meninggalkan sarangnya. Oleh pengelola penangkaran, telur penyu dipelihara dan jika sudah menjadi tukik atau anak penyu akan dilepaskan. Uniknya, para pengunjung akan diberikan kesempatan melepas liarkan penyu ke habitatnya. Pelestarian penyu sisik dan penyu hijau tak lepas dari tingginya perburuan tukik dan penyu dewasa dari kedua jenis penyu tersebut. Para peburu biasanya mengambil telur dan daging penyu untuk dijual dengan harga mahal. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, AI News melaporkan.